Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Engler Pada kesempatan kali ini Saya mau Membuat tutorial ya Yaitu tentang Cara membuat rangkaian Untuk mancingkan betrik Ini cara saya Dan pokoknya selalu saya gunakan Untuk mancing betrik dan terbukti Sangat efektif Dan selalu strike ya Antimorcel jarang gagal Nah bagaimana caranya Simak videonya sampai selesai Oke mantap Oke kawan jadi ini ya bahannya Saya pakai kenur Leader ya atau Shock Leader Bebas kenurnya mau pakai apa aja Yang penting harus Kenur ya bukan PE Jangan pakai PE Untuk mancing Tangkaian ini Mancing betrik Untuk panjang Kenur Silahkan teman-teman akur sendiri ya Tergantung kebutuhan Dan Siapkan kili-kili Tentunya mata pancing Kili-kili jangan terlalu besar ya Saya pakai nomor 7 Ya tergantung Ya tergantung Target ikan yang akan dipancing ya Kalau Misal jair Ya pakai nomor 5 atau nomor 4 ya Tergantung jenis Ukuran target Ikan yang akan dipancing pokoknya Begitu pun mata pancingnya ya Disesuaikan semuanya disesuaikan Kenurnya Tergantung ikan Apa yang akan kita pancing Ini berlaku untuk Mancing dengan Joran tegek ya Oke langsung saja kita Rakit ya Terserah teman-teman ya Malah seperti apa Mengikat ke kili-kili nya Yang penting Kuat ya Tidak mudah terlepas Setiap Memancing pasti Berbeda caranya Proses seperti ini saja Yang simple-simple Tapi Sangat kuat ya ini Sudah teruji Seperti ini kalau saya Seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Kita siapkan lagi ya Kenur Sedikit saja Untuk Mengikat Mata pancing Ke kili-kili nanti ya Jadi seperti ini ya Seperti ini Kemudian Kita Bikin tali ini ya Kenurnya Diikat Genurnya Nah ini jangan terlalu panjang ya Jangan terlalu panjang seperti ini Kita Perdekat Ke Kili-kili Kira-kira setengah Senti ya Atau satu senti Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini kurang lebih satu senti Seperti ini 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 yang penting press aja, jangan terlalu ditarik kencang nanti kalau ditarik kencang ininya malah merosot ke sini ya, malah ketutup ininya ruangan ininya, lubang ini udah gini aja, ini gak bakal lepas ini mungkin teman-teman bisa membakar ininya ya, dengan korekas dibakar dikit ya, biar tidak nyerolok ya kalau saya tidak dibakar, cukup seperti ini saja kemudian digunting ya nah, jadi seperti ini ya kawan ini kalau bisa, posisi bendulanya jangan di mata pancing tapi di atasnya, kayak geser doang, seperti ini nah, jadi seperti ini ya ini sudah sangat kuat sekali tidak akan terputus atau lepas ya ini dijamin anti mocel ini mah mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa harus seperti ini kenapa tidak langsung rasanya seperti ini ya jadi, fungsinya ini ketika ikan menyambar umpan entah dari depan samping atau dari belakang ini bisa menyesuaikan ya gerakannya jadi intinya tidak kaku ini bisa gerak bebas dia untuk menarik perhatian ikan juga bagus ya, jadi di air itu dia tidak kaku diam tidak diam dengan kaku gitu ada gelombang air dikit dia gerak ya jadi mempercepat respon ikan untuk menyambar jadi seperti ini kalau untuk ikan di air yang tenang bisa kita pakai kekumbul ya bisa pakai kumbul keatasnya untuk di air yang mengalir yang ada arusnya gitu kita bisa pakai timah atau pemberat jadi seperti ini ya untuk ikan betrik sesuaikan dengan ukurannya ukuran mata pancing kili-kili dan kenurnya ya untuk ikan jair ya sesuaikan juga ini sudah sangat mampu sekali ya saya selalu pakai cara seperti ini jadi seperti ini ya kawan mungkin sampai disini ya tutorial kali ini dan ini cara saya semoga bermanfaat ya beda pemancing beda caranya ya ini cara saya oke sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe oke mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax